Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, selamat berjumpa kembali di pertemuan keempat mata kuliah teori perundang-undangan, kali ini kita akan membahas tema judicial review dalam politik hukum nasional. Kami ingatkan mahasiswa agar senantiasa membaca modul dan bahan-bahan lainnya untuk memperluas cakrawala pengetahuan khususnya terkait dengan tema yang akan kita bahas. Kami juga senantiasa mengingatkan agar mahasiswa dilarang melakukan plagiarisme atau tempel salin karena hal tersebut akan mempengaruhi pada penilaian di diskusi maupun tugas lainnya. Mahasiswa juga diwajibkan menuliskan sumber bacaan atau referensi sebagai acuan dalam diskusi. Mahasiswa juga diharapkan menjawab tes formatif di setiap pertemuan. Pada pertemuan keempat ini, tujuan umumnya adalah agar mahasiswa mempunyai pemahaman tentang judicial review dalam politik hukum nasional. Kegiatan belajarnya yaitu mahasiswa akan diajak untuk memahami tentang politik hukum dan judicial review, memahami peraturan perundang-undangan dan sistem hukum serta sejarah judicial review. Kegiatan belajar yang selanjutnya yaitu mahasiswa akan mempelajari judicial review di Indonesia dan pelaksanaan judicial review di Indonesia. Perbedaan antara Totsingreh dan Judicial Review Totsingreh adalah hak menguji, sedangkan Judicial Review peninjauan oleh lembaga peradilan. Kedua istilah ini pada dasarnya sama, yakni kewenangan untuk menguji atau meninjau. Perbedaannya, judicial review secara spesifik ditentukan bahwa kewenangan tersebut dimiliki lembaga peradilan. Namun jika Totsingreh dapat saja dilakukan otoritas di luar lembaga peradilan. Totsingreh merupakan keunangan untuk menilai peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dasar atau peraturan diatasnya atau sederajat. Sedangkan Judicial Review tidak hanya menilai peraturan perundang-undangan, tapi juga Executive Act, Legislative Act, dan Judgment. Hak menguji tidak hanya dimiliki oleh hakim, tapi lembaga negara lainnya yang diberi kewenangan melalui peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada Judicial Review hanya hakim yang diberikan kewenangan. Macam-macam hak menguji. Hak menguji formal atau formal Totsingreh adalah wunang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang dari perspektif prosedur pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan. Hak menguji secara material adalah suatu wunang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Definisi Judicial Review pada prinsipnya merupakan kewenangan hakim, pengadilan untuk menilai apakah Legislative Act, Executive Act, Administrative Act, dan Judgment bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar atau konstitusi. Judicial Review di Indonesia dalam setiarahnya pernah tercantum dalam konstitusi di Indonesia. Setidaknya hal tersebut tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat di pasal 156 ayat 1. Saat perdebatan di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, gagasan Judicial Review pernah disuarakan oleh Muhammad Yamin. Seperti pada pertemuan pertama telah disampaikan, yaitu melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Agung. Namun ide tersebut tidak disetujui. Lalu pada awal Orde Baru terbit undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman di pasal 26 ayat 1, Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lalu pasal 11 tab MPR nomor 3 MPR 1978 disebutkan soal kewenangan judicial review yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara material hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, kewenangan judicial review itu tertuang dalam konstitusi yang kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelum pendirian Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, terbit tab MPR 3 tahun 2003 memberi kewenangan kepada MPR untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Pasal 5 ayat 1 tab MPR 3 tahun 2003 disebutkan MPR berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan tab MPR. Nampun ketentuan ini tidak pernah terlaksana. Dalam aturan perlalihan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003. Dan sebelum dibentuk Mahkamah Konstitusi ini, segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengesahan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada 10 Agustus 2002. Selama setahun sebelum berlinia Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung menerima 14 permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Begitulah yang akan kita pelajari pada sesi keempat pertemuan ini. Selamat belajar dan salam sukses selalu. Dan jangan hanya belajar dari apa yang telah disampaikan. Silahkan baca juga di buku-buku yang lain atau referensi-referensi yang lain. Khususnya untuk menjawab pertanyaan di sesi keempat ini. Selanjutnya, selamat belajar dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.